Dan untuk mengetahui penetapan tersangka kepada Ketua KPK sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia ada Ravis Adi Nugraha. Selamat pagi Ravis, apa perkembangan terbaru pasca Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya? Selamat pagi Dea dan juga Ferdi, ada pun penetapan status tersangka terhadap Ketua KPK Republik Indonesia. Firly Bahuri ini memang disampaikan secara langsung oleh Direktur Reskrim Suspolda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjuntak dalam gelar perkara yang dilaksanakan pada Rabu 22 November kemarin atau tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan gelar perkara ini memang dilaksanakan berselang dua hari setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Firly oleh Dewan Pengawas. Dimana ini memang Firly untuk kali pertamanya pada Senin kemarin memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh Dewan Pengawas KPK. Dea dan juga Firly dapat saya sampaikan bahwa hingga saat ini awak media masih terus berjaga di gedung KPK Jakarta Selatan untuk nantinya dapat menerima informasi terbaru pasca ditetapkannya status tersangka terhadap Firly Bahuri. Dan juga dapat saya sampaikan Dea dan Verdi ini di depan gedung KPK terdapat beberapa mobil dari polisi dan dapat saya sampaikan ini setidaknya ada tiga mobil yang terus berjaga. Apakah nantinya jika Firly akan tiba di gedung KPK maupun jika terjadinya bentuk aksi konfrontasi dari masyarakat sipil anti korupsi. Dan dalam gelar perkara kemarin ini Ade Safri menyebutkan bahwa memang telah ditemukan beberapa barang bukti yang cukup untuk menetapkan Firly sebagai tersangka. Dari data yang kami himpun barang bukti tersebut berupa kunci dan juga gembok gerbang kemudian ada kunci mobil jenis keyless dan beberapa dokumen penting dari pihak KPK. Serta hingga saat ini tim penyidik gabungan telah menahan laporan harta kekayaan pejabat negara atas nama pribadi Firly Bahuri. Selain barang bukti yang ditemukan ada juga tim penyidik gabungan menyampaikan bahwa setidaknya ada sejumlah saksi yang telah diperiksa kurang lebih sekitar 90 saksi di dalamnya yaitu adalah Firly Bahuri itu sendiri kemudian ada mantan menteri pertanian Syarul Yassin Limpo serta saksi ahli mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan Muhammad Justin. Dan atas kasus yang menjerat Firly ini memang diduga ada tiga kasus yaitu pemerasan penerimaan gratifikasi atau hadiah janji terkait penanganan permasalahan hukum di lingkungan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dea dan juga Ferly dapat saya sampaikan bahwa untuk pemeriksaan kasus yang menjerat Firly ini memang telah berlangsung secara berlarut-larut sejak pertama kalinya pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023 yang lalu ini dikarenakan bahwa Firly juga dinyatakan memang berkali-kali mangkir dari pemanggilan yang dilayangkan oleh Dewan Pengawas maupun Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini kami masih terus menunggu di gedung KPK Jakarta Selatan untuk nantinya dapat menyampaikan informasi terbaru pasca ditetapkannya status tersangka terhadap Firly Bahuri dan apakah nantinya hasil keputusan sidang kode etik yang dilakukan oleh Dewas ini akan menetapkan Firly diberhentikan sebagai statusnya sebagai saksi pelanggaran kode etik maupun ataukah nantinya dari Dewan Pengawas ini akan menonaktifkan jabatan Firly Bahuri selaku ketua KPK Republik Indonesia. Dea dan juga Ferdy Baik, terima kasih laporan langsung Rafis dari gedung KPK di Jakarta Selatan.